hai oke halo bray selamat datang di channelnya Mas Dombray jadi video kali ini saya akan mengganti oli dan berapa kilometer sih saya ganti oli gitu ya kan di spek 59 ini kalau kata mekaniknya di spek 59 ini harus ganti olinya tuh seminggu sekali coy cuman kata saya waduh seminggu sekali Mak enggak dulu deh maksudnya gitu kan saya biasanya ngitung di kilometer sebelumnya di motor standar itu 1000 kilo baru ganti gitu paling lama 1500 kalau saya berhubung sekarang di 59 jadi saya ganti oli itu paling lamanya itu 300 kilo cuy paling lamanya itu pernah nyampe 500 kilo cuman jadi setengahnya lagi itu apa bensin eh bensin olinya tuh kayak gitu cuy nah biasanya saya ditakarnya tuh di daerah api G di daerah sininya cuy ya api G bukan-bukan di daerah trip-tripnya gini nih ini udah 256 kilo nanti bakal segimana sisa olinya cuy biasanya kalau 300 kilo 400 kilo udah setengahnya lagi berarti 400 milian gitu cuy jadi kalau mau ganti oli itu misalkan nih ganti oli sekarang nih tinggal di pencet ini tekan Hai dan bakal jadi nol gitu cuy jadi takaran olinya tuh ngikutnya dari sini saya berapa kilo misalkan 500 kilo mau ganti oli dilihat di yang trip AB nya gitu cuy baru ganti oli biar enggak tekor kalau saya ini di spek 59 cuy jadi kalau motor standar ya waktu dulu saya paling lama 2000 kalau gak salah kalau gak salah ya ini jadi ya perawatan spek 59 kalau enggak tahu bener gak tahu enggak ya beda bengkel beda itu apa ya beda eh gak tahu lah pokoknya kurang ngerti juga pokoknya saya ganti olinya setiap 300 kilo paling lama untuk saat ini mungkin ada yang seribu ya berarti bagus mesinnya kayak gitu saya kalau saya berarti mesinnya kurang bagus gitu tapi enggak tahu lah ya mungkin kalian ada spek 59 tapi ganti olinya 1000 atau 1500 gitu ya bray kasih info di kolom komentar ya bray apa yang salah di motor saya ini enggak tahu hasilnya kena enggak tahu apa gitu ya cuy pokoknya dari pertama naik ke 59 jadi harus 300 kilo dulu baru ganti oli cuy disini saya akan ganti olinya pakai SPX2 cuy dari ori Honda aja gitu ya cuy saya pakai ini terus kadang moto kalau ada bengkel kalau beli moto itu kan agak jauh gitu ya dari rumah saya kalau ini mah agak deketlah setengah jam udah nyampe gitu cuy dan saya akan mengganti box filternya saya baru ingat kalau box filter yang dipakai saat ini itu adalah kwe cuy waduh 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 kwe gitu cuy nanti kita pasang ini dan mau mengganti tutup oli yang stainless di sebelah sininya tapi kalau saya buka olinya itu dari tempat saringan dari sebelah sana jarang banget kalau dari sebelah sini cuy nanti kita kalau pasti lupas kita ganti ini ya cuy ya kenapa saya pakai oli SPX2 karena full sintetis gitu cuy kalau yang MPX2 juga bagus ini yang full sintetis aja gitu ya nggak tahu lah ini belinya di dealernya langsung gitu cuy langsung aja kita eksekusi ganti brai ganti oli oke brai langsung aja kita eksekusi aduh susahnya ini ke gedean nggak ke gedean nggak sih ke gedean nggak sih kecilan ke gedean ini ke kecilan eh 24 22 buat itu brai oke brai langsung aja kita eksekusi satu pemimpin ini kuncinya menjadi kunci dua-dua cuy nah gitu udah 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 YouTube can list juga gitu kan S-s-s-s-s-s-s terlihat olinya no itu coy kita nanti kita takar cuy berapa sisa olinya setelah pemakaian 245 kg di spek 59 cuy oke kita lepas pembuangan olinya yang dari sebelah sini cuy yang akan kita gantinya cuy sebelah sini nah 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 dan ini baut yang akan digantinya cuy menjadi baut pakai yang stainless gitu cuy nah ini perbedaannya kayak gini doang mantep cuy oke cuy langsung aja kita tuang ini pakai kertas bekas foto jadi apa ya namanya corongnya hilang punya gue cuy jadi pakai kertas foto aja ya kan oli yang asalnya oranye ini akan menjadi hitam nanti kita lihat yang di bawah itu seberapa sisanya seberapa lagi gitu cuy ini miskin banget gak punya corong hilang corong gue cuy itu dimana lupa lagi nah ini pengisiannya tuh 800 mili cuy nah gitu lah sudah tinggal kita lihat berapa isi yang ada di wadah sana cuy dan setelah disajikan ke sini sisa olinya segini cuy berarti 700 kilo an eh 700 kilo 700 milian segini cuy nah segini sisanya pemakaian 245 kilo di spek 59 standar cuy ya kalau mau main mesin resikonya bukan resiko ya sih tapi perawatannya emang harus kayak gini cuy biar enggak jebol gitu ya kan amit-amit perkara oli berapa ini berapa ya kemarin lupa 60 ribuan kalau gak salah jadi harus turun mesin berjuta-juta itu gara-gara menyepelekan oli cuy kayak gitu cuy langsung aja kita akan ganti box filternya cuy dan kita akan bedain apa bedanya box filter ori dan box filter yang kwe oke ini dia setelah dilepas cuy ini yang kemarin saya pakai ini perbedaannya ya lumayan terlihat cuy kalau yang ori disininya ada tulisan honda kalau yang kwe ini gak ada ditulisannya cuma ada disini apa gitu produksi indonesia gitu cuy dan ini kan basicnya 150 cuy jadi pakainya buat yang 150 aja gitu kalau yang 125 kayaknya ini model kayak gini 125 kayaknya gitu ya soalnya kan waktu beli juga ini buat 125 gitu tapi masih bisa ke 150 dari belakang apa ya saringan apa ya ininya ya saringan saringan gininya yang ori lebih rapet gitu ya lebih padat gitu cuy perbedaannya biar nanti kalian pada tau juga yang ori yang ori gimana yang kawenya kayak gimana biar gak ditipu sama abang-abang mikil yang si paling ori padahal yang cekade cekade gitu cuy kalau dari belakang yang signifikan ya disini yang ori ada tulisannya disini ketikannya kalau yang kawen disini kenapa gak pakai yang bisa dicuci ya gak apa-apa saya pengen yang ori-ori aja yang kayak gininya cuy begitu langsung aja kita pasang aja cuy lah yang pastinya pnp ya plug and fly nah gitu brey langsung tinggal pasang covernya aja oke setelah selesai cuy waktunya kita menghangatkan dulu ya brey kalau ngangetin motor tuh jangan digeber-geber ya cuy di diemin aja kayak gitu udah cukup buat nge angetin mesinnya kayak gitu cuy mungkin pelajaran dari hari ini adalah bagaimana cara memilih membedakan box filter eh filter filter udara yang ori dan kaw gitu ya cuy semoga bermanfaat buat kalian ya brey dan buat pengalaman aja kalian ini di spek 59 ganti olinya harus kalau punya saya itu maksimal 300 kilometer ya brey jadi jadi buat pertimbangan kalian gitu ya brey yang mau main spek mesinnya di up kayak gitu brey meskipun 59 perawatannya kayak gini apalagi 63 ya kayak gitu ya brey yang pri-pri apalagi yang kayak gitu coy perawatannya pasti lebih mahal lagi brey oke mungkin segini dulu video kali ini jangan lupa di like dan di subscribe ya brey terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya bye